Halo, Assalamualaikum semuanya Shivake Lady disini Terima kasih yang udah mampir ke channel Youtube Shivake Lady Salam kenal bagi yang baru gabung, yang baru nonton Baru gabung, emangnya grup Di video kemarin kan Kak, kita tuh udah bahas seputar penilaian-penilaian Terus perubahan-perubahan dari tahun-tahun sebelumnya itu udah dibahas gitu Bobot soalnya Bobot soal kayak gitu Nah, pasti kan kalian masih ada yang penasaran Atau mungkin udah bahasnya tapi kayak Aku belum ngerti lah gitu Nah, kalian bisa tuh pantengin terus di video yang sebelumnya Sebelumnya, jadi kalau misalnya kalian baru nonton video ini Dan belum nonton video yang sebelumnya, boleh Ini di-stopin dulu, kalian nonton ke video sebelumnya Jadi biar kayak nyambung gitu loh Dari penerimaan, penilaian, jalur Sekarang kita ngebahas tips Oh iya, sebelum teman-teman nonton dan lanjutkan video ini Silahkan subscribe yang belum subscribe Dan jangan lupa hidupin loncengnya Agar dapat memberi tahu setiap kali Shivake Lady upload video baru Kakak udah ada seratusan video loh Serius Itu udah banyak video yang udah kak sharing Mulai dari kedokteran, daily folk Malah tips makeup simple udah ada Iya kak Itu ya Ih, bermanfaat kali Iya, bermanfaat kali Betul Ini khususnya sih untuk adik-adik yang lagi di kelas 12 sekarang Ataupun di kelas terakhir kan kak Bener Di SMA Kak, gimana sih bagi waktunya Mau belajar UTBK Mau belajar untuk belajar UN Belum lagi belajar untuk ujian sekolahnya kan kak Misalnya anak sain teknik Walaupun kan sebenernya di ujian sekolah juga fisika juga Tapi kan berbeda Kan berbeda pasti kan Di D1 juga beda Di SBM juga nanti beda Nah pasti banyak yang bingung Gara-gara bingungnya dia jadi gak lakuin apa-apa gitu Nah fokus Jawabannya sebenarnya simpel kan kak Belajar gitu Nah belajar itu ya harus ada dong Strateginya Harus ada jadwalnya Jadi aku nih punya pengalaman Dan mungkin kita semua juga Biasanya itu kita buat jadwal itu kayak roster juga kan Nah misalnya satu minggu nih Satu minggu ini Dibuat fisika, kimia, biologi ini jamnya segini, jamnya segini gitu Strik banget sama waktu Jadi kalau misalnya tinggal satu Ketinggalan nih kak satu Misalnya kan Kita kan manusia kak Terlewatin satu Terlewatin satu Dia kayak dia bingung sendiri Ih udah terlewatin satu Ah males lah gitu kak Udah gak sesuai nih Sama aku buat aku Jadi kak kayak Gimana yaudah menurun semangatnya gitu kan kak Terlalu memaksakan dia gitu Padahal kan apalagi kita tau untuk Khususnya untuk UTBK ini Dia kan kak untuk jangka panjang Kan ujannya masih lama gitu Disini itu kita butuh strategi Nah aku disini bakal ngasih tips-tips Ini menurut aku pribadi ya Lebih efektif daripada Yang biasanya kita pake gitu Nah mungkin temen-temen juga Kan pada punya smartphone nih Ini kan nontonnya Kalau ada laptop kan ada smartphone kan Gak mungkin biasanya tiba-tiba ZAP! Di udara mengawang-ngawang video YouTube Kasipa Kan gak mungkin Gak mungkin dong Pasti mungkin Adalah terniat-niat kita kan Pake aplikasi yang buat itu kak Schedule-schedule gitu Oh iya Time Time Test Apa gitu ya Time untuk Ya tugas yang Kayak bentuknya kayak itu juga kan Kayak jurnal-jurnal Roster tadi Itu Aku juga udah pernah nyoba sih Kan aku juga udah pernah Mau ikuti UTBK Itu kayak Ya cuma bentar aja gitu Pas awal-awalnya Awalnya Awalnya semangat Setelah itu gak Sehari dua hari Hilang gitu Disini tuh Kan biasanya itu time oriented Nah itu berdasarkan Waktunya gitu kan Strik ke waktunya Tapi Aku saranin kayak Task oriented Jadi kalian itu Terfokusnya Ke Belajaran-belajarannya Bukan ke Aku harus ngerjakan ini Di Waktu yang ini Jadi Coba diubah Dari time oriented Menjadi Task oriented Benar Jadi gak harus terpaku Sama jadwalnya Gimana ya Harus terwaktu Ke waktunya Tapi kita Fokusnya Ke pelajarannya Pasti kan masih bingung nih Kak Tas oriented itu gimana sih Masih bingung nih Masih bingung Nah Tas oriented itu gini Kalau untuk time oriented tadi Untuk plottingnya Ataupun untuk penjatolannya Kita kan Membedah waktunya dulu Kan Kak Baru nanti pelajarannya Pasti gitu kan Semua dirumah Kita bikin dulu Jatolnya dulu Baru nanti Isi Misalnya fisika Gitu kan kak Kininya Diologinya Nah Kalau disini Gak gitu Di balik Kalian Uraihin dulu Materi-materi apa aja tuh Misalnya kayak TPA kan ada 4 Misalnya nanti TKD ada 3 Uraikan satu-satu gitu Baru kalian ini Waktu Kalian susun waktunya Aku saranin banget nih Untuk kalian yang kelas 12 Ataupun alumni-alumni yang masih mau ikut TBK Kalian tuh harus sering update artikel Mau itu di LTM PT-nya Mau itu artikel-artikel dari blog-blog yang kayak Zenius Ruang guru Dia mau memberikan informasi Informasi kayak gitu tuh Kalian harus ikuti terus Follow up terus Nah untuk langkah pertama ini Yang harus kalian lakukan itu Telusuri materinya itu apa aja Terus sesering apa dia masuk Nah materi disini Jangankan pikir TKD sama TPS Gitu kan Bukan Nah itu kan ada pembagian-pembagiannya lagi tuh Kayak TKD kan Ada fisika Biologi Kimia Dalam fisika itu terbagi lagi kan Aku harap kalian itu Udah misalnya nanti kayak fisika gitu Kalian cari tuh materi-materi fisikanya itu Apa aja Dan diuraikan Terus Kalian cari di internet Persebarannya dari tahun-tahun sebelumnya itu Yang mana yang paling banyak Jadi yang mana yang paling banyak Itu kalian pernah cari duluan Ini untuk persebaran topik SBM PTN Yang TPA 2011-2019 Paling banyak keluar itu aritmetika dasar Bisa dilihat disitu Kemudian ada verbal Menyusul lagi pola gambar Pola barisan Logika analitik Kemudian ada sebab akibat Kemudian dilanjut aritmetika geometri Aritmetika tabel Dan terakhir diagram VEN Bagi kalian yang mau UTBK Kalau misalnya kalian masih gak familiar sama ini semua Itu parah Itu parah Itu parah Sebenarnya kan materinya tau Walaupun kayak gak bisa Itu salah satu contoh Gimana akan menguraikan Menguraikannya Iya Dan juga sesering apa dia masuk Jadi yang paling sering Itu dulu kita bahas ya kan Udah ya Udah ngerti ya sampai sana Nah kita lanjut ke langkah yang kedua Nah langkah yang kedua disini Itu membuat paket belajar Berdasarkan topik materi Nah tadi kan udah dikasih tuh topik materinya Ada beberapa kan Itu dari TPA Nah disini kalian buat itu Kita lihat ada yang TPA 1 Itu jenis metode belajar Disitu ada materi Kemudian materi topiknya Aritmetika dasar Estimasi waktu Itu 40 menit Terus total estimasi waktunya 40 menit Ada TPS 2 Itu jenis metode belajar Itu ada materi sama latihan soal Terus topik yang dipelajari Itu verbal Estimasi waktunya Untuk yang materi dia 22 menit Untuk yang latihan soal Dia 60 menit Untuk totalnya sendiri itu 82 menit Nah itu contoh ya Kalian bisa memvariasikan Untuk jenis pembelajarannya Atau misalnya kalian buat try out Try out segeng Sekampung Sekolah gitu kan Atau Kalian kan pasti punya teman-teman dekat Apa salahnya tuh kalian kayak Try out Nanti kok buat soal Soal segini ya Misalnya biologi 3 Ini 3 Ini 3 Jadi nanti kalian tukaran Nah ada juga kan kak Kayak Podomoro kakak itu Nah mana tau kalian mau buat kayak gitu Kalian bisa kan buat 25 menit materi 25 menit soal Terus totalnya berapa Kan disini gak ada Dari jam 19.00 Sampai 20.00 Gak ada kan Yaudah dimana nyamannya aja Untuk langkah yang ketiga Atau langkah yang terakhir disini Kalian tuh harus fokus Ke paket belajar yang tadi itu Dengan mingguan Bukan harian Nah kan tadi aku bilang kan Jangan day to day Kayak yang schedule Schedule roster-roster itu Tapi kalian buat itu per minggu Ada yang nyaman Mungkin dia nyamannya 2-3 hari sekali Belajarnya disitu Atau dia nyamannya di weekend Atau dia mau hari Senin kan Awal minggu Dia senangnya Senin selasa gitu kan Nah itu tergantung Yang penting dalam satu minggu itu Semua materi itu Dia pelajari gitu Jadi disini kita Fokusnya itu Bukan ke waktunya Pengerjaannya Tapi ke Materinya itu Dikerjakan aja Di minggu itu gitu Nah nanti kalau misalnya gak terkerjakan Bisa diturunkan ke minggu selanjutnya Nah disini Ada lagi gambarnya Biar kalian lebih paham Itu kita pake sistem kaundal Jadi Udah tinggal 2 bulan lagi kan Jadi kalian bisa buat W-8 Itu udah bentar lagi loh Jadi Last but not least Aku bakal kasih 7 step yang 7 7 step yang penting banget nih Untuk kalian Untuk step satunya Itu kerjain soal SBMPTN tahun lalu Terus yang kedua Evaluasi kesiapan kalian Nah dari Pekerjaan soal itu kan Kalian bisa tau Kalian lemahnya dimana Kalian kuatnya dimana Terus Sedalam apa Kalian mengerti materi itu Gitu Yang ketiga Ada elaborasi bahan materi review Tentuin dulu Topik materinya itu apa aja Dan Lihat sesering apa Nah Jangan lupa lagi Kan tadi kalian udah ngerjain SBMP tahun lalu nih Kalian lihat Kalian itu Lemahnya dimana gitu Jadi kalian list Paling lemah disini Jadi Yang paling lemah duluan Jangan yang paling kuat Karena kan Yang paling atas kan Pasti itu duluan kita baca Pasti itu duluan kita kerjain gitu Nah Kemudian lanjut Buat jadwal materi review Nah itu Kayak aku jelasin tadi Terus Untuk yang Step kelimanya Ada review materi Untuk review materi disini Bisa sih kak Kayak review materi biasa Kayak kan tadi Yang ada di jadwal tadi Gitu maksudnya kak Bisa diskusi juga gak bareng teman Pastinya bisa Bisa dong kak sharing Sharing-sharing gitu Sama guru Sama teman Sama kak kelas Kan bisa Atau Sama tentor kalian Bagi kalian yang ikut bimbingan Keenam itu ada try out mandiri Tapi menurut aku sih ya Itu lebih seru Kok sama temen-temen gitu Jadi saling bisa ngoreksi Dan juga kita tertantang gitu Kan untuk UTB kan kak Waktunya sedikit Kan 105 sama 75 Nah Kalian juga harus perhatiin waktu loh Kadang kan kalau kita sendiri Eh Belum siap Aku tambahin lah waktunya Kan gak bisa gitu kan kak Kalau sama temen Kalau sama temen Bener-bener Gak ada Gak ada gitu Pastinya dah ingetin gitu kan Nah Gak manjain diri kita gitu kak Nah kalau sama temen kan Lebih fun gitu Bawaannya Yang terakhir itu step 7 Evaluasi kelemahan kalian Nah disini juga kalian evaluasi lagi Kan udah tadi Ngerjain try out Try out Sama temen Atau set mandiri Kalian evaluasi kelemahan kalian dimana Mungkin Waktu di awal tadi Kalian lemahnya di Di diagram Venn Tapi sekarang Ternyata di TO yang ini Kalian lemahnya di aritmedika dasar Nah Tuh kak listnya yang tadi kan Nah kalian bisa ganti Terus ulang-ulang Kayak di 7 step yang ini Ini penting banget untuk kalian Sebenernya kak Kita buat jadwal itu kan Bukan untuk Hanya diikuti Tapi untuk Kita bisa mengevaluasi diri kita Bener Bener kan kak Udah sekian aja Tips dari aku Semoga bermanfaat untuk kalian Aku pribadi Sangat terbantu lah Sama ini gitu Karena kan kak Sebelum kita belajar itu Kita harus punya strategi dulu gitu Perang aja harus butuh taktik yang bener Kadang Kita mungkin Belajar Kalau kita punya strategi yang gak bagus Malah capek-capein gini kita aja loh kak Ya kan kak Capek-capein pikiran Ini klien yang disini Semangat Semangat untuk UTBK Kalau bunda-buna lagi Kalian bisa Ya masih bisa Untuk Masih ada kesempatan Kalian bisa buat Yang kayak aku buat ini Kalau kalian misalnya Butuh bantuan Untuk itu Kalian bisa nanya-nanya aku Di IG aku nanti Ya kasih tau aja IG Kalau ada jangan lupa bagikan linknya Ke temen-temen yang lain Iya bener Ini kan kita harus saling Membagi kemanfaatan Siapa tau Ketika kita bermurah hati Membagikan ilmu ini ke orang lain Kita ntar Ada aja kemudahan Iya kak Kan kalau kalian bisa lulus SBM PTN 1 sekolah Wah Ngumpul lagi Ngumpul lagi kan Atau kalian mau kesini nih Eh Kalau kalian Kalau kalian ya Misalnya kalian masuk sini nih Tahun 2021 Sini tuh mana nih Sini Oh sini Oh FK Unimal Nah Terus kalian itu Dapat pencerahan dari sini Nanti kita bisa ngobrol disini Mantap lah Bisa lah Bisa lah Gak payah pendekatan sama kita Gak payah Makanya nonton video ini Share kan temen-temen yang lain Share ke geng Keluarga Sekolah Atau satu lagi Kalian bisa share Ke Ini Kepala sekolah Ya kepala sekolahnya Buat gitu di sekolah Ini penting Iya bener Penting nih Apalagi untuk anak yang kelas 12 nya Share ke kepala sekolah kalian Oke Semoga di share Amin Iya betul Mungkin itu aja Sampai ketemu di video Kita selanjutnya Mungkin temen-temen bisa komen Video apa yang kira-kira Bisa kita komen Bersama Aviva lagi Ya Bye bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya